Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika pagi hari di bulan Ramadan Nabi sedang memberikan target semangat untuk berjihad kepada pasukan Islam Nabi pun bersabda Sesungguhnya orang yang mati syahid karena Allah Maka Allah akan menganduk gerahkan Ainul Mardiyah Bidadari paling cantik di syurga Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran Namun karena malu kepada Nabi dan sohabat-sohabat lain Sohabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah Waktu zuhur sebentar lagi Sesuai sunnah rasul Para sohabat dipersilahkan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang Bersama khalifah Perangnya pun sohabat Yang satu ini tidur terlap Sampai bermimpi Di dalam mimpinya Dia berada di tempat yang sangat indah Yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik Yang belum pernah ia lihat sebelumnya Ia pun bertanya kepada wanita tersebut Dimanakah ini Ini surga Jawab wanita itu Kemudian sohabat ini bertanya lagi Apakah Anda Ainul Mardiyah Bukan Saya bukan Ainul Mardiyah Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah Dia sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang itu Dipandanginya Dipandanginya Oleh sohabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat Dari wanita pertama yang ia lihat Apakah Anda Ainul Mardiyah Bukan Ini penjaganya Kalau Anda ingin bertemu Disanalah singgah sananya Lalu sohabat ini pun pergi ke singgah sana tersebut Dan sampailah ke suatu Menghuligai Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya Berlipat-lipat dari wanita sebelumnya Yang sedang mengelap-ngelap perhiasan Sohabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya Apakah Anda Ainul Mardiyah Bukan Saya bukan Ainul Mardiyah Saya penjaganya Di Maghuligai ini Jika Anda ingin menemuinya Temuilah ia di Maghuligai itu Pemuda itu pun beranjak Dan sampailah ke Maghuligai Yang ditunjukkan Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya Berlipat-lipat dari wanita sebelumnya Dan sangat pemalu Pemuda itu pun bertanya Apakah Anda Ainul Mardiyah Ya benar saya Ainul Mardiyah Pemuda itu pun mendekat Tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata Anda belum seorang yang mati syahid Seketika itu juga Pemuda itu terbangun dari mimpinya Dia pun menceritakan cerita ini Kepada seorang sahabat kepercayaannya Yang dimohonkan untuk merahasiakan Sampai ia mati syahid Komando jihad pun mengelora Sohabat ini pun dengan semangatnya berjihad Untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah Ia pun akhirnya mati syahid Di petang hari ketika buka puasa Sohabat kepercayaan ini menceritakan Mimpi sohabat yang mati syahid ini kepada Nabi Nabi pun membenarkan mimpi sohabat muda ini Dan Nabi bersabda Sekarang ia berada bersama Ainul Mardiyah Terima kasih telah menonton!